Halo guys, welcome to my channel TES 10 TV Terima kasih sudah mampir di channel gue Terima kasih sudah setia untuk menjaksikan TES 10 TV Kali ini gue akan membahas Selamat datang Liga 1 2020 Kangen gak? Kangen gak? Kangen dong pasti Biasanya sore atau malam ada tontonan Liga 1 ya Udah cukup lama Libur nonton sepak bulan nasional meskipun Gelut-gelut, berantem, gabruk, gobra, gabruk Tapi tetap dicinta Liga 1 Indonesia tetap dicinta Dan ini akan sangat menarik guys Karena ketomong PSSI baru, LIB juga baru Kita berharap Liga kita lebih bermutu Dibandingkan dengan sebelumnya Itu harapan semua pecinta sepak bulan Indonesia Baik, di episode kali ini atau vlog kali ini Gue akan membahas Liga 1 2020 Oke, sudah libur berapa bulan Nonton bola Liga 1 Kangen dong pastinya Nah, gue ingatkan bahwa 2019 itu ada 3 tim yang terdegradasi Tergusur ke Liga 2 Yaitu Semen Padang, Kalteng Putra, dan tentunya Badak Lampung Jadi 3 tim ini akan berjuang di Liga 2 musim 2020 Nah, masihkah jagoan kalian ada di Liga 1? Ayo jawab Masih dah pastinya Buat Bodek pasti ada Buat Alembandia masih ada Buat Jack Marnia masih ada Buat Boboto, Persib masih ada Nah, ini menarik untuk kita lihat Siapakah tim-tim yang akan menjadi juara Di Liga 1 2020 Terus regulasi baru apa Terus pergantian apa yang membuat Akan terjadi persaingan yang berbeda di musim ini Nah, gini guys Kalau boleh, gue akan Mereview sedikit ya Jadi, untuk teman-teman yang mungkin Baru ingin mengikuti Liga 1 Ini ada 3 tim yang akan menjadi penghuni baru Dari Liga 2 musim lalu Yaitu promosi Pertama adalah Persiraja Banda Aceh Kemudian Persita Tangerang Yang ketiga adalah Persi Kediri Jadi, 3 tim ini yang akan menjadi 3 tim baru Dalam kancah persep bolaan nasional Di Liga 1 Atau kasta tertinggi sepak bola kita Liga 1 2020 Oke, apakah mereka akan Mampu bersaing? Nah, ini menarik Karena sebetulnya Yang diharapkan oleh PSSI Dan juga orang-orang Untuk naik adalah Sriwijaya Dan Mitra Kukar Tapi, yang naik justru Persiraja Dan juga Persi Kediri Nah, apakah ini sebuah kecelakaan? Atau emang ini Sesuai dengan keinginan Petinggi-petinggi? Ya, kita akan melihat nanti Bagaimana persaingan mereka Dan keseriusan mereka Di Liga 1 2020 Gitu Ya, jadi 3 tim ini Apakah mampu bersaing Menjadi tim terbaik Di Liga 1 musim ini 2020 ya Persi Kediri Persi Raja Dan juga Persi Tangerang Ya, oke Ada beberapa hal yang menarik guys Kalau Gue cermati Bahwa Para pelatih asing Yang sudah lama Berada di Liga Indonesia Juga masih ada Ya, ini menarik adalah Mario Gomez Sekarang ini bukan di Borneo lagi Tapi di area MFC Rama Termawan Sudah tidak ditirap Persi Kabo Tapi menuju ke Madura United Jadi Jajang Nur Jaman Di Barito Kemudian Bali United Masih Teko Persela Masih Neil Maizar Persip Masih Percaya pala Robert Renalbert Persija Memakai pelatih Dari Brazil Sergio Farias Dan Persipura Masih ditangani oleh Jackson Eftiago Persita Tangerang Ditangani oleh Widodo Cado Putro Ini pelatih yang Membuat mereka Promosi PSM Makassar Yang tampil di AFC Cup Juga Memakai pelatih Sokroasia Pelatih baru Itu Boyan Hodak Ini Pelatih yang Cukup dikenal Di Liga Malaysia Mesim lalu Atau berapa mesim lalu Sedangkan PSM Sleman Ditinggalkan oleh Setonur Diantoro Guys Ini aneh banget guys Pelatih bagus Malah Disingkirkan oleh Manajemen Aneh Aneh banget Dan diganti oleh Eduardo Perez Ini PSM juga Banyak ditinggal oleh Para pemain Andalan mereka Sedangkan Tira Persikabo Yang ditinggalkan oleh Rama Termawan Memakai pelatih baru Igor Kriushenko Ini juga Muka baru Persikir diri Memakai Joko Susilo Ini salah satu Pelatih yang cukup Malang melintang lama ya Sedangkan Persiraja Dilatih oleh Henry Susilo Nah itulah mungkin Kekuatan Dari Liga 1 2020 Nah kalau boleh Dilihat Siapa yang Paling jorjoran Dalam pembelian Pemain Dalam persiapan tim Tiga tim Kalau gue melihat Tiga tim ini Sangat-sangat Jorjoran Dan banyak mengejutkan Yang pertama Persija Jakarta Kenapa? Karena Persija Mengambil Mark Rock Dari PSM Marco Mota Pemen Itali Dan juga Kita lihat Persija Itu Mempertahankan Simit Dan juga Rohi Chan Ini penting banget ya Karena Persija tahu betul Apa kekurangan mereka Di musim lalu Dan mereka menambahnya Dengan sangat sempurna Kemudian Gue melihat Bahwa Bayangkar FC Ini memanggil Mengambil King Eze Eze Kildo Aslo Dari Persija Ini menjadi satu hal yang cukup Fantastis Kemudian Mereka juga Memakai Pemain tangguh Dini di belakang Herve Gai Dari Pantai Gading Dan juga Lewon Jai Lewon Jai ini pemain Pengah dari Korea Dan Kabarnya juga Mereka masih berharap Bahwa naturalisasi Dari Liu Jun Akan berhasil Kalau berhasil Ini lengkap banget Lengkap banget Apalagi mereka Kedatangan Ahmad Joprianto Di lini belakang Sudah lengkap banget Bayangkara Dan Satu lagi Gue melihat Tim yang cukup Serius Dalam Pembelian Pemain Atau Transfer pemain Yaitu Persebaya Surabaya Guys Jadi Persebaya Surabaya Mempertahankan David Dasilva Sama Aaron Williams Satu striker Dan satu Gelendang bertahan Dan mereka mendatangkan Dua pemain Satu adalah Mahmud Eid Dan juga Makan Kornate Jadi Cukup serius Dalam Rekrut pemain Di Bursa transfer ini Ya termasuk juga Tidak lupa Gue melihat Purnio juga bagus ya Purnio mendatangkan Di Hugo Campos Torres Madura Mendatangkan Brent Ferreira Mempertahankan Jay Merson Dan juga Sarah Han Sedangkan PSM Juga tidak main-main Kehilangan Mark Locke Mereka mendatangkan Pemain yang cukup-cukup bagus Giancarlo Dan juga Hussein Eldor Ini memang Kekurangan dari PSM Mesin lalu Lini pertahanan Mereka mendatangkan Salah satu Center back top Dari Lebanon Yang mesin lalu Bermain di Liga Malaysia Dan juga Striker Asal berhasil Giancarlo Jadi kalau Bali United juga Tetap mempertahankan Empat main asing mereka Tapi Gue rasa Bali akan kesulitan musim ini Jadi Kalau Bisa gue sedikit prediksi Bahwa Di musim ini Tampaknya Klub asal Pulau Jawa Yang akan Menjadi Atau Merajai Kita jangan melihat Siapa juara deh Tapi Klub asal Pulau Jawa Tampaknya Bisa Persib Bisa Persija Bisa Persibaya Bisa Arhemwa Bisa PCS Kan banyak Tapi Kayaknya sih Tim dari Pulau Jawa Yang akan Merajai Persaingan Di Liga 1 2020 Gitu guys Nah Setelah episode ini Gue akan membahas Profil tim Satu persatu Yang Akan tampil di Liga 1 2020 Jadi Tetap ikuti TESBluTV Nonton Klik subscribe Nyalakan notifikasi lonceng Dan share videonya Kemana-mana Kasih tau teman-teman lo Kalau Tiongoro Punya Channel Youtube Khusus untuk Olahraga Sepak bola Dan juga lifestyle Thank you Udah nonton TESBluTV Dalam episode Liga 1 2020 Nantikan Profil-profil Tim Liga 1 2020 Hanya di TESBluTV coo Liga 1 2020 TESBluTV TESBluTV Khusus Pembajet Música TESBluTV